Intro Kapolda Sumatra Utara Ijen Pol Paulus Waterpau didampingi Komandan Satuan Brimob Kombes Pol Julfikar pantau daerah terkini yang terkena dampak banjir di sejumlah daerah di wilayah Sumatra Utara. Kapolda Sumatra Utara diantarkan dan lanut Kolonel Suwondo Penerbangan bersama Kabit Humas Polda Sumatra Utara Kombes Pol Rinasari Ginting menuju helikopter polisi di lapangan terbang landasan udara Suwondo. Melalui jalur udara, Kapolda Sumatra Utara mengecek situasi banjir di daerah Langkat, Simalungun, Siantar, Tebing Tinggi, Sergai, dan Medan yang terkena derasnya air akibat hujan terus-menerus di beberapa daerah di Sumatra Utara. Yang menyebabkan mencana banjir bahkan ratusan kepala keluarga harus diungsikan ke pos kepengungsian. Kabit Humas Polda Sumatra Utara juga menambahkan imbas dari banjir tersebut menyebabkan beberapa jalan di lintas Sumatra seperti Tebing Tinggi mengalami lumpuh total akibat genangan air yang tinggi yang bisa mencapai 1 meter. Polda Sumatra Utara telah menurunkan anggotanya dan berkoordinasi dengan instasi lain dalam mengevakuasi secepatnya warga yang mengalami korban banjir. Dari Sumatra Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata TV Lapini Ayula péret Ayula péret